Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa Indonesia semakin serius untuk masuk dan berpeluang besar menjadi anggota The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD atau Kumpulan 38 Negara Maju. Presiden Joko Widodo pun pada 22 April 2022 ini resmi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2024 tentang tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan OECD. Presiden Joko Widodo merilis keputusan Presiden atau Kepres nomor 17 tahun 2024 tentang tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan atau OECD. Kepres tersebut ditandatangani Jokowi pada 22 April 2024. Di dalam bilet Kepres tersebut, tim nasional OECD terdiri atas pengarah, pelaksana, dan sekretariat. Untuk posisi pengarah diketuai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangka Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Cara keseluruhan Tim Nasional OECD memiliki tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Yang sejalan dengan kepentingan nasional, mengkoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD. Dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD. Selain itu, Erlangka sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD juga merumuskan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi atau aksesion roadmap yang ditetapkan oleh OECD dalam persiapan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.